Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum. Mereka mendaftar dengan membawa rombongan karnaval budaya. Dipimpin Presidennya Ahmad Saiku, rombongan Partai Keadilan Sejahtera tiba di kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat dengan berjalan kaki dari Taman Suropati pada Senin pagi. Jajaran pengurus PKS pun diterima di ruang pendaftaran di lantai 2 gedung KPU. PKS telah mendaftarkan 580 bakal calon anggota DPR lewat sistem database KPU dan siap menghadapi pemilu 2024. RRI kita caleknya insya Allah dari 580 anggota calon dan 84 dapil Alhamdulillah terpenuhi semua. Dan di dalam pendaftaran pusat itu saya lupa ingin menyampaikan ada 208 wanita, perempuan. Artinya kita sangat atensi kepada gender dan wanita ini jumlahnya jadi 35,9 persen. Milenial juga begitu, kita cukup kita berikan di papan-papan atas. DPD itu dari jumlah total seluruh DPD di Indonesia baru 150 yang mendaftarkan hari ini. 364-nya lagi insya Allah sampai tanggal 14. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, bakal calon legislatif yang mendaftar ke DPC Gerindra Kota Makassar mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di kantor DPC Gerindra Kota Makassar. Tes dilakukan oleh pengurus partai dan panelis eksternal. Hasil uji kelayakan dan kepatutan ini berupa scoring yang nantinya menentukan siapa yang lolos sebagai bacalek. Setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai, Gerindra akan segera melakukan pendaftaran bacalek ke KPU Kota Makassar. Gerindra Kota Makassar telah menerima 90 pendaftar, baik dari kader maupun dari luar kader partai. Poin paling penting dari perlaksanaan di kelayakan dan kepatutan ini, di bacalek. Kita mencari calon-calon legislatif, bakal calon yang akan bertahan menjadi calon legislatif yang punya kapasitas baik dari segala sisi. Jadi memang betul-betul kami, Bapak Gerindra, mau mempersiapkan kader-kader terbaik. Dan ini akan berdampak yang baik kepada Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.